Selamat datang teman-teman sekalian, kembali lagi bersama gue Azirapir dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Honkai Starrel kali ini kita akan melanjutkan lagi story dari event cerita Mystic Foxian guys terakhir si Huo Huo, kita dapat kabar kalau Huo Huo itu menghilang dari Gwinepon atau dari Susang ya dan ya kita akan langsung saja jalanin nih, siapa tau Huo Huo masih ada ke Huo Huo nih guys Huo tau juga lagi gue pake, ya diceritanya hilang gitu dah kita langsung saja guys, kesini ya deket nih kita akan melanjutkan lagi cerita Mystic Foxian yang ini, cerita keempat nih oh Gwinepon berarti ya yang menghubungin kita ya ini Gwinepon nah oke oke loh, tugas investigasi teman-teman, Little Gwil lagi butuh bantuan oh sekarang kita bisa milih dulu ya iya kan yang ini kan, nah kita terima ya Huo Huo menghilang nih iya, gua tidak ada disini katanya kertasiannya nih berarti ya beneran ini ada sesuatu yang mengajari pikirannya dia, masa kalau dirinya memperoleh dia mencemaskan Tel sih Biasanya dia tidak begini, jangan-jangan sih Huo Huo keras bukan guys katanya sih Hanya biasanya dia tidak begini berarti cuma ada satu kemungkinan mungkin, mungkin saja dia bertindak sendiri karena ada alasan yang tidak bisa diungkapkan dia ditipu orang, mungkin dia tidak percaya kita ini gak mungkin sih ditipu orang, gak mungkin juga lah ini kayaknya hmm, mungkin ada kemungkinan seperti itu ya hmm, mungkin dia tidak memperoleh oke kita tanya si sirus nih guys jadi mulai ya, mimpi poxiani cerita keempat dari event ini ini juga cerita event suka berhubungan sama story utamanya juga guys nanti suka disinggung-singgung dikit gitu dah oke, kita tanya si sirus apa kalian malah mengganggu emang nanya mengganggu ya kamu bohong pada dia soal keberdantel ya oh, dia tahu sesuatu nih guys wah, si sirus jangan dipercaya coy percaya kasih sirus malah ini guys malah apas guys dan boleh huwa-huwa dimana dia kita katanya mau meninggalkan ini guys oh, dia bohong ya emang si sirus gak boleh dipercaya nih bagaimana mungkin mau dicipu semudah itu kamu juga pernah dicipu olehku kan wah, langsung dikatakan guys oke, kita sama pergi ya kita pergi ke sini oh, ini gue belum jalanjahin loh guys ada yang belum kebuka juga nih oke kita ke sini tuh, waduh waduh, pingsan coy hanya memisah waduh dengan sama tidak ada respon sepertinya pikirannya telah diambil alih oleh Heliobus coba pakai lonceng harmoni deh lonceng harmoni tidak berguna guys untuk kasusnya si huwa-huwa katanya bukan sekedar ilusi doang oke, hanya katanya akan membawa huwa-huwa kembali ke download komision mungkin mereka punya jawabannya tuh dia tidak kembali kemudian seperti itu, tidak menjadikan aktivitasnya nih tapi sekarang masa itu berubah jika dia tidak berhenti jika tidak berusaha יכus membahuk semua disini kamu bisa melakukan tempat itu saya melakukan tempat itu semua rasa khas tetapi Terima kasih telah menonton 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 Baiknya anggap saja Kalau kami tidak pernah ada Mana bisa begitu lah Meskipun dia tahu Kalau ini cuma ilusi buatan Heliobor Setelah ibu pergi Woh menangis Aduh Cuk 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 Disini Wah kasihan coy Wah itu adik-adiknya tuh Oh mereka teman sekolahnya guys Waktu kecil nih Wah ini yang jail nih Kalau yang ini yang ketakutan nih Ini bener-bener di Ini loh guys Kayaknya gue bisa membayangkan Gimana loh Waktu sekolah deh Waktu sekolah kayaknya dia Gak ada teman Terus dijauhin sama teman-teman kelasnya Penyendiri Terus dibully sama anak ini nih Eh pengen banget Gue hajar nih anak nih Kalian-kalian keterlaluan loh Emang kenapa Kalau ekor terbakar Lebih bagus loh Lebih berwarna loh Daripada lu yang biasa-biasa aja Oh ini plus baiknya coy Si pun dia tau Kalau ini cuma hilang-hilangkan Heliobus Tapi ini nih Jangan biarkan Heliobus Mempengaruhimu Woh-woh Aduh ini setel Belum nyampe nih Udah setel nih Sipo Apa? Apa? Coba kita kan Jangan biarkan Apa ini? Belumuh Ke bagian Kami Belumuh Kami Jangan lupa Sipo Belumuh Gimana Kami Kami Tidak Pernah Kami 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 Semuanya meninggalkanku, aku akan menyeret mereka semua kembali Oke kita pake sitel disini nih Temukan ibu Huo Huo Kita cari ibu Huo Huonya nih guys Kita bisa seperti ini juga Nah ini nih Rasuki Kamu Rasuki ibu Huo Huo Oke ini Baru kali ini kita bisa pake handphone si loh guys Ini kita harus buka Kita pake NPC juga ya Mungkin di event baru kali ini Kita bisa pake NPC nih Kita cari lagi tuh Teman sekelasnya Hoho yang ngecek Lagian ngapain teman sekelasnya coy Boleh aja tuh teman sekelasnya Gimana sih Nah yang satu ada nih Kalau dia harus sekarang mungkin Tidak akan bisa pergi sekarang Hah Jadi harus gimana Emang harus gimana nih Oh iya iya Harus buka dulu guys Oke yang ini juga buka dulu Kayaknya ya Oke Apaan sih coy Mau nya gimana coba Oh udah gua buka loh Kita sepertinya tidak bisa berinteraksi dengan ini Terus gimana Mungkin harus kesini dulu kali Nah harus ngecek sama dia dulu nih Koizu Ano naki mushi No toko ni Turetute Araneu toko Nande foho ga Sonna ni Tumok saerun da Boku ga Ich ban Tumok saeru Bek na no ni Kou na Tura Kulits Sase Te aru Kusogaki no Jigo khenjok Wauk wakann Wakuan bocah keparat ini bener-bener kampret Anjir Sugaki emang Minta dihajar ya ini Setel aja emosi guys Apalagi gua guys Oi Macam ex Kurek Kurek Kuse Kurek 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 Ah Kurek Poh, saya sudah menarik. Saya tidak akan mencoba kamu untuk mencoba kamu. Poh, paham. Saya sudah menarik. Poh, saya ingin menarik. Poh, saya ingin menarik itu menarik. Saya akan mencoba saya berjaya. Anda akan mencoba kamu bersama? Terima kasih telah menonton! 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 Oke Oh itu buat bikin siru ya tangkiru Beda-beda soalnya efeknya guys Setiap kali pertempuran di event ini beda-beda efeknya Ada yang bisa weakness break, ada yang ngasih buff Ada yang mau sadar nih, untungnya sadar ya Oho, kamu baik-baik saja kan Kita kan belum ketemu Ho-Ho ya guys ya Sebagai Trailblazer nih Apa artinya tim ini tanpa ketua tim kita Oh, itu nakimsi yang tayauになったのか Tungguじゃねえか Enggak aku juga memanggil Mo-Mo begitu kok Kapten Wo-Ho Kalau dia melihat Wo-Ho sekarang Ini pasti rencana sirus untuk memalikan perhatian kita Setelah ini sirus menunggu kita untuk meninggalkan Pixteral Garden Oke, semua rencana sirus nih Akhir permainan yang ingin dihindari General Jingguan akan tiba lebih awal Bukan Jingguan akan beraksi disini MC kita ini jarang beraksi ya guys ya Pernahal menurutku tuh MC gua tuh sering beraksi gitu Dan biar lebih kerasa gitu sebagai MC tuh Yang paling sering beraksi itu MC tuh waktu di Stasiun Angkasa Hertha Sama itu doang deh Sama di Bello Bob Kalau disini jarang banget tuh guys beraksinya tuh Si Sian Zulupo ini Macam kayak sad karakter gitu loh MC gua nih Terus siapa mau dihajar Terus Ljauheng yang paling kerasa Tapi kalau kamu memiliki penasaran, kamu hanya akan membuat semua makanan untuk memiliki masalah karena hanya ada kebun. Siapa yang bumbun ini? Jika ada orang yang di sini, Saiyong tidak bisa memiliki masalah jika kamu memiliki penasaran. Kamu tidak memiliki menentuknya kamu yang memiliki masalah dan menerima masalah. Saya tidak bisa memiliki masalah ini. Zews tidak lihat kabur Dia cuma nangentang si Jingwan guys Nangentang Jingwan bayuan nih Ketua, susah berikan kami Terima kasih, aku mengambil membiarkanmu bersenang Ketua, saya bisa mengambil membuatku yang terbuka Kemudian, tujuan sehari-hari Ketika aku nanti, saya akan menyerahkan Dan kita akan menyerahkan Oh, nantang kita dulu nih Apa nih? Ilmu siir Heliobus milik Styrus dapat membuat seluruh musuh segera beraksi Oh, macam babnya si Bronya ya Ada kemungkinan besar unit yang di sebelah friend fight berubah dari rekan tim menjadi musuh Hah? Berubah dari rekan tim menjadi musuh? Berhati-hatilah Jangan lupa kita bisa menggunakan ultimate untuk mengubah keadaan Berhati-hati, berhati-hati Berhati-hati Menggunakan teknik musuh setan di botol gerah nama sebulan secara persebel di luar kunci untuk mendapatkan keuntungan Kita pakai dulu ya Oh, seperti itu Who? 解ek tapi Tui 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 Makan Tui 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 Lata Terima kasih telah menonton! . ? ? ? ? ? ? ? Kau tak bisa menghormat kemampuan, kukumu. Kau tak bisa! Kau kisah... Kau tak bisa melalui semua! Gila, gimana ini? Kau tak bisa! Kau kisah, Bersambungan. Kita kembali. Tidak bisa lihat Itu penting Kau! 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 Apaan belum menang? Berapa kali dia lakukan? Sepul... Apa yang bisa lakukan? Jangan lupa, Kau tidak ada keadaan, Kau tidak bisa lakukan keadaan Kau hanya bisa lakukan Itu saja. Kalau sekali lagi saya memperbaiki kemampuan, Saiyo-yewa juga memperbaiki kemampuan. Jadi, saat itu, Ryo Gen dan shogun, Saiyo memperbaiki kemampuan, kemampuan juga akan memperbaiki kemampuan? Ya. Jadi.. sekarang.. ..sini terjadi di perjalanan yang sebenarnya.. ..tidak ada satu orang saja.. Ya.. sudah datang.. ..Raf.. ..sanggung.. ..sepakat sudah saya terdekat.. ..sanggung.. 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 Pertempuran ulang yang kamu inginkan Kamu bisa memegang ngomonganku Emang kita udah kalah guys Pasal gue menang lah Jika Tensio dan Ignamal bertarung Mereka bertarung dengan adil dan seimbang Kalau Sezeus pake cara licik nih Jika maka kalian berada di kawas Dengan maka kalian ya Kisok genshu Kisok genshu Kisok genshu Kisok genshu Oh Aku akan martir Beritahu kalian yang terakhir. Kau akan mengembalikan ke jalan ter위? Kau akan bersama-sama! Kau bisa memasuki! Kau akan menjaga ke dunia? Kau harus menemukan! Kau tidak akan menemukan! Aku sudah berpindah di luar! Kau akan menemukan ke dunia ini! Kau tidak akan menemukan! Apa yang terjadi? Apa ini? Jangan lupa, Heisen. Jangan lupa aku! Terima kasih. 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 Ini tower keempat sih Berarti ada tower kelima Ada story kelima juga sih harusnya Jadi ini belum berakhir guys storynya guys Oke ambil-ambil dulu ya Bisa kita ambil Halo Halo Sampai jumpa 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 Kayaknya beneran marah dah itu Mungkin dia cemas karena kamu tidak melakukan kewajibanmu sehari-hari Sehari-harimu atau kamu masih harus belajar lebih banyak lagi Ini kali ya Susah kamu ini anggota tim yang hebat dan juga tukang tidur yang sangat bertalenta Oke oke Gue yang upload ya Wow lagi tidur guys Roja dari seribu tahun lalu muncul ke dunia masyarakat yang pemburu hatu mungkin berada dalam bahaya Teman-teman tahun yang sembarangan makan jamur yang asalnya tidak jelas Dan rekanan kerja yang besar gadis kecil ingin kabur ke luar angkasa Ini aja dah Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Aku tidak bisa tidur kalau tidak melihat-lihat situs mistis lupus sebelum tidur Sekornya udah ini ya guys ya Udah ada lagi nih Wowo nih Mari kita singurkan informasi kita seperti biasa ya Kita ini dulu chat group dulu Lightning load punya general Keren banget Ya keren banget Asli keren banget Ini pertama kali aku melihatnya Aku sudah enak melihatnya Udah sering gue Oke Langsung kan Wow Bilang saja kalau tidak setuju Oh Oke Cerita mistis poxian Mimpi poxian selesai Oh ada ini Gak ada pemain-pemainnya nih guys Oke Ada ini juga nih Oh sekarang sudah menjadi pengunjung astral express ya Eh kalau kita gak kerjain IP nya berarti Wowo gak akan mengunjungi ini dong guys Gak akan mengunjungi astral express kita dong Untung aja gue kerjain loh IP nya Ya masa gak dikerjain guys Banyak ini kok Banyak hadiahnya tuh banyak nih Oh iya nih Halo Apa kamu masih ingat Aku Aku Helio Bus yang waktu itu Pura-pura jadi istri Wen Yuan Wen Yuan sudah dibawa pergi oleh dokter dari Alchemy Commission Dan dia Tidak kembali lagi Kalau menurut tradisi poxian Harus ada anggota keluarga yang mempersembahkan Barang peninggalan untuk mendiang Aku akan mempersembahkan layang-layang Untuknya di poxon tomb Yang berada di forestrol garden Anggap saja ini caraku Untuk mengenang dirinya Setelah masalah ini selesai Aku akan menunggumu untuk menyegalku Sampai jumpa disana Guys Ini NPC yang kita temuin Yang ini loh Yang suami istri itu Cuman yang si Helio Bus Pura-pura jadi istrinya Dan ternyata itu si Wen Yuan itu Udah Udah meninggal guys Apakah pilihan gue salah ini guys Harusnya gue tangkap aja langsung kali ya Helio Busnya nih Tapi bener sih kata si Wen Yuan juga tuh Setelah urusanku dengan dia selesai Dia juga pasti akan mendatangi kalian dengan sendirinya Memang sih mendatangi dia dengan sendirinya Tapi si itu pergi coy si Wen Yuan Aduh Oke 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 Kita telepore guys ya Di Oh deket kok ya Deket deket Kita temuin lagi nih ya Helio Bus yang jadi ini Kalah jalan lagi coy Lihatlah ini adalah Persis takip hantu yang sebenarnya Duh aku sudah berusaha keras Ini Si King Nisama ini kan Kyukong Masih ada nih Punten 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 Oh iya namanya Ruwok sih ya Yus aja sebenarnya Helio Bus cenderung hidup bebas Aku pun sempat berpikir untuk kabur Tapi aku berubah pikiran dan mau tinggal disini Karena Wen Yuan dan aku sudah pernah mengalami bagaimana rasanya mencintai dan dicintai Ada persen bahagia bercampur dengan kepahitan dan kesedihan Seperti anggur yang sudah dipermentasi selama bertahun-tahun Apakah ini yang disebut cinta yang sudah melalui ujian penuh penantian dan penderitaan Cintanya sayangnya harus berpisah guys Aku belum pernah merasakan perasaan surumin ini saat merasuki tubuh orang lain Setelah kehilangan dirinya aku merasa perasaan orang-orang lain yang ku merasuki sangatlah membosankan Untuk beberapa saat Aku lupa bagaimana rasanya menjadi Helio Bus dan jatuh ke dalam ilusia yang disebut sebagai manusia Tolong pulangkan aku ke dalam penjara Tenor Commission Kata si Wen Yuan juga itu adalah pilihannya guys Apapun yang terjadi ke depannya ya Itu tidak ada kaitannya dengan kalian Ini hanyalah urusanku dengan Helio Bus ini Tengah gue kata-kata si Wen Yuan itu kayak gitu guys Kata-kata terakhirnya tuh Gue gak nyangka kalau itu kata-kata terakhirnya si Wen Yuan loh Padahal Iya walaupun side karakter Tapi guys Kita baru ketemu bentar doang guys Udah kita masukkan ke botol gerana bulan ini Lagi pula si Wen Yuan udah tau tuh akan resikonya tuh Kalau dirasuki Helio Bus bisa mengakibatkan kekeringan guys Semua daya hidupnya bisa diserap Nah ini gue kayaknya mau diserang nih Ayo kita kembali dan masukkan kemenara penjinak iblis Kita kembali ya Eh dimana coy Oh disana Tapi Helio Busnya bener sih Ya gue gak tau pilihannya Mending yang langsung tangkap Atau biarin aja mereka berdua guys Kayaknya kalau langsung tangkap juga si Wen Yuan itu bakal Ini sih Bakal minta banget gitu buat bersama Helio Bus ini guys Jadi kayaknya endingnya tetap saja satu kali ya Pertamanya Tuan Wen Yuan sudah mengalami momen Membahagia bersama Ruoxi ini Ya tampaknya Poses penangkapan Helio Bus kali ini tidak sesuai dengan aturan Tenod Commission Jadi tolong jadikan ini rahasia kita berdua ya Terima kasih Zirepir sampai jumpa lagi di online waktu Oke sampai jumpa lagi Huo Huo Oke Ini juga ada tantangannya guys Belum gue tantang tuh Selama event guys tantangannya tuh Kita telepor balik kesini ya Kita kerjain sisa-sisanya nih guys Sisa-sisa questnya nih Oke Kita akan kerjain dua ini aja ya Buat nge-trigger ini story utamanya lagi nih Kita coba kerjain yang ini dulu dah Ada si Kingku nih disini nih Oke kita terima Kan kerjain kerjain aku jadi orang yang berbeda 180 derajat Beda sikap tuh Namanya aneh ya kalo tiba-tiba beramsi dan punya niat untuk berjongkres setelah selama Setelah lama bermalas-malasan Wajah saja kan kalo seperti itu Bener-bener aneh sekali Lagi belas Kingku itu Ini guys Ini mah kayaknya Heliobus Udah-udah Heliobus ini Kiku kan pengen males-malesan coy Dia aja pengen ini Suka bolos kerja Kalo dia tiba-tiba berambisi kayak begitu kan aneh juga Tapi bisa saja itu kangenasi Kingkunya sendiri guys Cuman dihasut sama Heliobus Yaudah oke kita pergi dah Pergi-pergi kesini ya Tempat kerjanya di ini Tempat kerjanya juga sama bareng si pusuan disini Ada pusuan disini Tentang kalian Maaf ya sudah menempatkan Tapi minta bantuan naat postingan situs mistis lupa Ternyata efektif sekali Setelah ketemu kamu Aku tahu siapa yang kamu masuk dalam postingan itu Ya orang yang paham pasti tahu Orang luar mungkin akan anggap ini hal yang biasa Tapi kami bener-bener merasa ini kejadian aneh sekali Nah bagaimana menjelaskannya Waktu terakhir kali Kalian bantu aku atasi masa Heliobus Di Piner Kingku Dari Division Commission Juga berjasa besar Sebagai tanda terima kasih Tadinya aku memberikan lebih banyak kesempatan Supaya dia bisa tunjukkan investasinya Tapi entah kenapa Beberapa hari ini sifatnya tiba-tiba berubah Namanya aneh ya Kalau mau buka bisnis Tidak aneh Namanya manusia pasti punya keinginan Wajar kalau mau sukses Ataupun kaya raya Tapi aku pernah ngobrol dengan Kingku Dia bilang dia kerja di Division Commission Cuma untuk cari ketenangan dan kebebasan Tidak kusangka orang seperti itu Tiba-tiba Mau merasakan baiknya merintis bisnis Tidak kira-kira langsung Kingku nih Dia ada di pustakaan kanannya Oke Halo Eh jauh juga ya Dari atas dari sini dah Oke Torongannya kita skip aja ya guys ya Oh ini ada Kingku nih Kingku Dengan-dengan kamu punya rencana Untuk mengundurkan diri Aku sudah menemukan makna baru Dalam kehidupanku Kamu Tidak usah ke Kingku Akan serius tentang makna kehidupan Wah Pasti bakal ada perubahan besar Di Division Commission nih Ini mereka semuanya Rekan-rekan kerjanya si Kingku juga guys Oke Coba menjelaskan Masa ngomonganmu Eh Aku mau lebih banyak uang Wah tergoda nih Ada yang tergoda nih guys Aku sudah tidak punya keinginan duniawi Seperti itu lagi Oke Panjang banget guys Tori agak gua baca nih Gua cuma baca sepintas aja nih Kamu baik-baik saja kan Jangan bikin aku kaget dong Ada nafsu aneh yang membara dalam pikiran gadis ini Rasanya pedas nih Lihat pasti terpengaruhi Heliobus Tunya pusuan Maunya tolong bubar dulu Kingku perlu istirahat Kalian jangan berkurungun disini Maunya langsung waspada dong Ayo bubar Ayo bubar Kemudian besar sama seperti Keralom yang melasukiku Dia memperkuat rasa khawatiran Yang ada dalam hati Kingku Direpil master diviner Aku akan bunyikan lonceng harmoni Kalau kalian sudah siap Ayo mulai langsung saja Nah disini kita harus lawan dulu guys Musuh-musuhnya Basic Kingku sadar lagi nih Ini mirip sama Yang kasusnya si pusuan ya Aku datang untuk cari Kingku Direktur King Jadi begini cara dia memandang dirinya sendiri Dalam halusinasinya Oh ini dalam Alam bawah sadarnya guys Apalagi si cebol yang satu ini Berani mengaku Berbagai Apalagi si cebol yang satu ini Berani mengaku Sebagai atasan Direktur King Lucuan yang lucu sekali ini Wah ini gak tau dia Kalau si pusuan ini Direktur yang sebenarnya nih Kamu bilang apa Kurang ajar Sebenarnya kalian tidak tau Kalau Direktur King sendiri Yang dirikan perusahaan Dinasti Luopo Dan membuat Celestial Jet Jadi permainan yang populer Di seluruh alam semesta Dia orang yang paling penting disini Jadi pasti sibuk sekali Dan lihat bahasan ini Orang mau ketemu Direktur King Sudah antir dari Sampai ujung Aurum Alley Apaan cuma sampai sini doang kok Kalau begitu harus diselesaikan Dengan kekerasan ya Langsung saja gelut guys Ngapain antri guys Terima kasih telah mencobot Tidakur Bukan Genak Dan, beri dutus Alimi J supper Kepakai Untuk Untuk Terima Yungu Terima Ugin Yungu Betul Gekka Terima kasih telah menonton! 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 Semua ya Penambilnya seru satu lagi Oke ambil terus Lah sampah semua coy Kok gini sih Isinya sampah semua nih Itu bukan masalah peluang Emang gak ada itu Buka 10 peti lagi Harusnya dapet celestial jet tile Celestial jet tile Yang langka atau yang lebih baik Setiap 10 warp 10 warp dah Nah ada sampah legendaris Kita dapet sampah legendaris Oh ternyata ada ini ya Beda-beda ternyata Ada yang bisa saja Ada yang normal Ada yang kena nap Apa bedanya ini sampah Ini semuanya sampah nih Sampah berwarna emas Yang penting apa yang kamu rasakan Waktu tile itu lompat Keluar dari dalam kotak Dengan cahaya emas Yang berkilauan Apakah kamu tidak merasa gembira Ini memang kayaknya Dari para pemain-pemain Ini ya Yang gacha gitu kan Selalu ada warna emas Selalu warna emas kan Wuuu Mungkin Rasanya mirip kayak gitu Kali ya Apa jangan-jangan Secara tidak langsung Ini tuh bilang Kalau semuanya tuh Gacha tuh Ampas-ampas semua Gitu ya Gawat nih Heliobus Mau cobatan aku Dengan cara begini Ketika kamu sedang bingung Bagaimana cara keluar dari situasi Belum sempat baca tadi ya Gawat Direktur King Kusuan yang lain Datang nih Ada satu kabar buruk Interlpes Interlmen IPC ini tuh ya Buat permainan yang meniru Celestial Gen Apa cepat tajukan Bukatan hukum Maka menuntut mereka Melanggar hak cipta Sebenernya ada kamar Yang masih lebih buruk lagi IPC sudah lebih dulu Membunuhkan produk baru mereka Wah Kurang ajar Padahal Cuma perlu beberapa Penyusunan teknis saja Direktur Haruskah aku bertaruh Dengan mode permainan baru Sudah tanggung Sudah sampai tahap ini Bagaimana kalau menyerah saja Kingku Kamu benar Aku mempertaruhkan Sebelum kekayaan Kulituswan Gunakan dana darurat Kepada gue Nyurnya nyerah loh Ini gambaran kali ya Kalau Kingku tuh Di dalam dunia mistis Bakal seperti ini guys Ya ayolah Kamu benar-benar Tidak berguna Kamu dipecat Heliobus ini Benar-benar memiliki Temperamen yang gak alak Bahkan Bahkan Kingku yang tidak peduli Dengan hal dunia Dunianya pun Jadi memikirkan ketenaran Dan keuntungan Tapi semua ini sebenarnya Cuma angan-angan yang menipu Tuan rumah Ketudurangan saja Mereka akan goyah Hampir saja Aku tertipu olehmu Ini pusuan yang asli guys Jangan samakan aku Dengan penipu itu Aku kira Kamu bisa langsung tahu Dengan sekilas pandang Bagaimana Cuma sedikit trik Aku sudah bisa goyahkan Dimpian dia dengan gampang Dan untuk menemukan pada Kingku Tidak bakal bisa Kamu goyahkan secepat itu Dengar baik-baik Zirepir Aku ada ide Yang tidak bisa bikin Semua orang jadi kaya raya Kamu melalui Astro Express Buat tanda tangan kontrak denganku Terus kita seberikan Sestil Jet Ke dunia terpencil Dengan bantuan Astro Express Kita bisa lebih cepat Menjawab pasar yang belum Terus itu sama IPC Bagaimana menurutmu Cepat pergi dari tubuh Kingku Ini mau cuma Angan-angan belakang Oh langsung gelut nih Ya mau gak mau Harus burst nih guys Kita coba Kau 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 Masih ada satu yang bertahan Ini pras pener Oh dapet achievement Oke Akhirnya kita segel juga nih helio bossnya Master The Piner Kenapa kalian ada disini Nah Kingku tadi kamu tiba-tiba ketiduran Kamu baik-baik saja kan Kingku Apa rasanya ada yang aneh Sakit kepala muol atau mimpi yang aneh-aneh Oh gak dikasih tau ya guys ya Oh dia kerasukan heliobus nih Sepertinya aku tertidur terus mimpi panjang sekali Dalam mimpi itu aku jadi kayak raya Syukurlah kalau kamu bebes saja Oh iya awas kalau kamu sampai ketiduran lagi waktu jam kerja Ayo cepet bersihkan Perpustekan itu tuh Oh baik Lain kali tidak akan terjadi lagi Si Buswan langsung tegas loh guys Buswan menempa kepala Kingku nih Untuk Master The Piner sudah pergi Ezra Bida non-hakim Apa tadi aku kerasukan heliobus Oh bisa tau juga nih Kingku nih Iya ternyata kamu masih ingat ya Tentu saja Kamu saja sampai datang kemari Terus aku juga mimpi mengundurkan diri Lalu buka bisnis dan jadi kayak raya Jadi kamu beneran tidak mau pertimbangan untuk buka bisnismu sendiri Eh jangan menakuti aku Aku tidak punya tenaga dan nyali sebesar itu Perlu keberanian untuk membuka bisnis Tapi heliobus cuma bisa manfaatkan keinginan yang memang sudah ada dalam pikiran manusia Karena nona Kingku beneran tidak punya keinginan seperti itu Kadang-kadang ada juga sih Tapi itu juga cuma sekilas saja Siapa yang tidak punya keinginan untuk bukaian tekadnya pada alam semesta Tapi sekarang kita harus memasukkan heliobus ke dalam Matrix Maaf ya sudah merupakan kalian Aku tertarik kalian makan di Ormale deh Nanti kita atur saja Daripada bilang diatur-atur terus jadi mitos Mending sekarang saja Kalau hari ini aku tidak bisa Sampai jumpa lagi nona Kingku Oke kita anterin dulu ya Kita segel dulu guys Heliobusnya nih guys Oke sudah sampai Jogging bentar nih Gak ngaruh Oke Berita terkini Hati-hati dengan kontrak berbahaya Mitospedia Dia menyuruh cloning pergi kerja Di cloning Di cloning malah menggunakan diri Sering lembur bikin pegawai stres Heliobus benar-benar makhluk yang penuh rasa ingin tahu Dan bermacam-macam entah apakah cara cepat untuk menjadi kaya raya itu benar bisa berhasil Daripada percaya Heliobus itu lebih baik kamu percaya aku ini Fleet Emperor Kami pulang dulu ya Zreville Sampai jumpa lagi Iya sampai jumpa lagi Wow Wow Tel Ada komen-komen juga nih Ini niat banget sih ini event Oke kita berkumpul lagi Di detik ini Oke ada satu lagi nih Kita kejar satu lagi dah Oke Biasa investigasi beres Yang ini beres nih Oke Berhantu selalu terpoten sesuatu yang tidak ini Tidak seharusnya dipoto Wah ini mah mirip sama ini guys Sama pas mau fobia loh Oh iya loh tampilannya mirip loh Tampilan ininya ya Udah lah langsung terima tuh guys Banyak referensinya nih gamenya Kali ini banyak referensinya loh guys Zreville kamu sudah lihat berita baru itu belum Aku sudah tanya pembuat postingannya Dia bilang dia kenal kamu Mark 7 Jadi yang minta bantuan kalian ini bukan orang asing Iya nonama Mark 7 juga salah satu The Nameless Dia rekan utama Zreville Ngomong waktu itu kami melihat sekor Heliobus ada di dekatnya Tapi malah menghilang secara tiba-tiba Apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini Oh iya waktu itu guys Pernah tuh Waktu kita pake burung Serahkan saja pada manusia pantung Jadi semua pekerjaan yang melenakan Serahkan padaku ya Ini aja dah Kalau begitu bawa lo jimat ini Cukup tempel ke tubuhnya Nanti kamu bisa tahu Kalau dia dari Sreville Setelah tidak Oke oke Bawa lagi yang kerja ya Oke langsung guys Oh kita teleponnya kesini ya Ke Astro Express nih Oh ada Huo Tapi Rakhirnya kamu datang juga Apa yang terjadi? Kalau bisa dengan kamu dan Huo waktu itu Aku kembali ke Astro Express Coba tebak apa yang terjadi Waktu aku sedang melihat hasil fotoku Di semua foto yang bagus Ada bayangan aneh Serem banget Mana-mana-mana Biar aku lihat Buatmu apa mungkin Di atas Express ada hantu Aku harus bagaimana Aku menceritakan semua Tentang tim pemburu hantu Dan jimat kepada Max Seven Oh berarti jimat ini Sama seperti yang ditepel Itu buku waktu itu Sepertinya ide yang bagus Kalau semua kru Express Diperiksa dengan jimat itu Kita temukan orang yang Dia suka heliobus Kamu beri sini saja Jangan kemana-mana ya Jangan dong Jangan ditinggal coy Ayo-ayo-ayo Kita pergi nih Tantang gue tanya dulu Ini kalau jadi pengunjung Bisa diinterface Di Astro Express guys Selamat datang di Astro Express Huo-huo Juru suara hantu yang seram Ini aja dah Sedikit jailu gak apa-apa kali ya Iya maaf-maaf Bolehnya gemes banget Sama Huo-huo nih Selamat datang di Astro Express Ingin potret yang banyak ya Nah dapat style jet 10 Lumayan tuh Oke kita coba tanya Siapa dulu Tempelkan si Weld dulu dah Tidak ada reaksi apa-apa Sebenernya Tuan Yang Juga tidak bermasalah Tidak ada apa Aku memberitahu Weld Tentang permintaan bantuan dari Mark 7 Oh begitu Belakang ini aku tidak lihat Ada kejadian aneh di Astro Express Mungkin masalahnya bukan dari crew Tapi cuma dugaanku saja Lebih-lebih kalian selediki Sesuai dengan rencana kalian Aku mengerti terimaknya si Tuan Yang Oke sekarang Himeko Timatnya cuma menggantung begitu saja Di permukaan baju Himeko Dan semuanya tidak bereaksi Ini menemukan kamu bawa dari Shianzo ya Bukan apa-apa kok Himeko Nah Tiga pom-pom Eh sidangnya gak ada disini ya Cuma tiga loh guys Timatnya cuma menempel begitu saja Di tubuh pom-pom Ada beberapa lelai bulu yang ikut tercabut Wah penumpang Mark 7 Sedang apa Aku dan Sidepit cuma sedang mengetes kamu saja Selamat connector Kamu sudah lulus tes Jangan jadikan connector sebagai bancandan ya 11-12 sama Paimon dah connector Buka DJ lead guys Apa semua orang di Astro Express tidak bermasalah Jadi Helio Beast itu sembunyi dimana Sepertinya kamu yang bermasalah Aku? Kok aku sih Waktu itu kalian sudah tes aku juga Sudah Kamu tembalkan lagi Ya saja nih Mau bisa setiap bagian tubuh Mark 7 Dengan teliti Weh Belum sempet baca loh guys Ternyata beneran ada dong Ini pencan yang waktu itu kabur Pantas saja jimatnya tidak beraksi Waktu ditempel di tubuhku Ternyata sembunyi dalam kamera Kesayanganku ya Dasar licik Hmm Ternyata ketahuan juga sama kalian Kalau sudah begini Waktu dia mau menyerang Tolong ampuni aku Ternyata Helio Beast itu cemen ya Sekarang teman-teman cari tempat Tukurung dia dulu Jangan sampai dia masuk ke barang yang lain Oke udah nih Dikurung di Sangkar burung coy Padahal masih banyak sekali yang mau kulakukan Namanya Arkary ya Eh ini beda loh Ada namanya loh Eh yang lain juga ada namanya kan Masih banyak pemandangan indah yang belum kulihat Kenapa kamu sembunyi di dalam kamera Entah benda besar atau apa yang membuatku terpecah Kota pertama kali aku sadar Aku dikurung dalam kegelapan Aku belum pernah melihat dunia luar Karena mendengar omongan orang-orang Aku jadi penasaran Aku sangka Dalam kotak kecilmu ini Ada banyak gambar-gambar yang indah Aku sampai terpesona Maksudnya kamera ya guys ya Lalu aku pikir tidak ada salahnya Juga aku jadikan kotak ini sebagai inanku Aku juga bisa lihat Pemandangan-pemandangan yang itu sampai luas Kamu menyedihkan juga ya Kenapa kamu pilih Mark Aku tidak pernah terpikir Mau menghisap manusia sampai kering Oh dia tidak pernah berpikiran Seperti Heliobus Selain pada umumnya guys Dia mah kayaknya baik sama kayak si Tel dah Aku cuma tertarik dengan auranya Akhirnya aku dekati Karena tidak bisa mengendalikan diri Oh tertarik sama aura ya Heliobus juga pada awalnya tulus dan polos seperti dia Seperti api yang menyala dengan tenang Aku rasa mungkin itu yang membuatku tertarik padanya Tapi kapan kamu bisa puji aku kayak gitu Ini si Bang Seven nih Yaudah nih aku puji nih Kan biasanya sering Menurutmu apa yang harus gue lakukan padamu nih Menurutmu apa yang harus gue lakukan padamu nih Menurutku Mark Seven tuh selalu ini guys Gue pengen dipuji sama MC kita loh guys Kok jadi kayak kopel gitu loh Gue lihat si Trailblazer sama si Mark Seven nih Di zaman dulu bahkan aku sendiri tidak ingat Telur Heliobus berkelian di alam semesta tanpa beban pikiran dan masalah Enak banget ya Menurutku itu sudah cukup bagus Cuma kesana kemari tanpa harus mikirin masalah guys Bebas banget tuh Aku juga mau belajar di lulurku Aku mau meninggalkan Senzo dan kembali ke alam semesta Untuk menikmati hidup yang bebas Aku tidak cocok dengan mereka yang suka memakan pikiran manusia Dia berpikiran berbeda guys Kayaknya ini bakal kita lepasin disini deh Aku tau kuinginanku ini susah terkabul Jadi apapun keputusanmu Tolong berikan aku melihat pemandangan pada foto-foto itu dulu Kalau aku dikurung dengan penuh penyesalan Aku pasti tidak bisa menyalah lagi Mark bagaimana menurutmu? Kalau dari penjelasanmu Heliobus itu akan membahayakan inangnya Tapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa Berarti dia memang tidak berbuat jahat Ayo Lagipula dia benar-benar suka dengan fotoku Di mana mungkin jahat sih Jadi tidak ada salahnya kalau kamu menurutmu keinginannya Kebetulan aku juga mau pergi ke luapu Untuk foto-foto dan wisata kuliner Sekalian ajak dia jalan Kamu tahunya kuliner doang Boleh yaudah nih guys Semuanya mengarahnya kesana guys Yuk kita kulineran Kamu tahunya cuma makanan Boleh tapi aku harus ikut Ya semuanya mengarah kesana ya Cuma si Tengsang tidur ini masih banyak orang yang baik Iya masih banyak orang baik kok Jauh juga nih Kenapa pergi kesini ya Dari sekian tempat malah tempat yang disegel guys Buat jalan-jalan nya Yee guys sekali triblazer kita ini Belum kan orang-orang gak bisa masuk kesini ya Kalau di store itu guys Kita sudah sampai Di perjalanan ini kadang akan muncul bayangan naga Aku juga kaget waktu pertama kali liat Sebenernya ada di sebelah sana juga Oh iya kenapa aku belum pernah liat ya Kira akhirnya sebesar ini Kalau sampai terbang masuk ke dalamnya Mungkin aku bisa langsung padam Tapi heliobos harusnya tidak takut air kan Kamu jangan sampai tiba-tiba penasaran ya Jangan dicoba Kalau kamu coba aku bisa mati Baiklah Heliobos ini dimisahkan Rekuatan tersembunyi salah satu kru ekspres Benarkan Wah kuat sekali Siapa dia Dia piadara Eh tapi kalau kamu tanya aku Apa itu piadara Aku tidak bisa jawab Aku tidak bisa jelaskan Tapi aku bisa kasih lihat Seperti apa dia waktu kecil Kita bisa lewat Telepor telepor guys Telepor guys Lupa kan kita bisa telepor ya Oke Ini emang kita mah kayak Flashback ini loh guys Tempat ini nih Lihat Ini bayi-bayi piadara Ini bayi ya Tapi mereka akan kembali jadi begini Setelah hidup untuk waktu lama Mereka harus lihat dalam telur dulu Baru bisa keluar lagi Jadi aku tidak tahu Sebenarnya telur piadara itu Masih muda Terus udah tua Telurnya tuh seperti ini ya guys Gede banget telurnya ya Teman aku tidak mengerti Tapi aku paham maksudnya Oke oke Kita lanjut lagi Atau heliobus lagi Tudus disana Kayaknya kita gelut dari sini Tunggu yang sebentar lagi akan jadi peti mati daging Heliobus yang lapar Otaknya justru memikirkan banyak hal Sayangnya sama sekali tidak ada rasa senang Kemada benci Dan rasa kecewa yang fahit Aku tidak Ah tidak ada nilai untuk dicicipi lagi nih Aku mengikuti jejak inginan manusia Dan terbang kesini Tadinya aku kira ada yang bisa Kucicipi untuk penandakan nasi laparku Kamu lagi apa? Ada sekor heliobus yang lakabur lagi nih Eh kamu yang disana Orang ini Bidakmu Boleh bagi satu Buatku tidak Kamu mau apa? Jangan lukai temanku Aku ar-carian nih guys Melindungi kita guys Teman? Ternyata ada heliobus yang berteman dengan manusia ya Nang saja aku akan telan kamu Sebelum mengambil dua hadiah yang kamu bawa itu Ayo usah sedikit lagi dong Dasar peti mati daging Oh kita gelut kan tuh Terima kasih telah mencari Lepas! Jangan lah... Tolong berapa... ...menangkan kuasa! Kami! 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 Kau! 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 Saya sudah menyerahkan diri yang menyerahkan diri. Ayuhkan, melepaskan! Ini benar. Tidak berdua! Tidak tahu semua ini. Silakan, menyerahkan. Tidak tahu! Hidup! Jangan menang nih Jangan bertempur yang kuat, dingin, dan gigih Terus menurut saya mau bosan kan Aku kira ada 4 inang yang terserang mana sudah cukup sial Ternyata aku harus masih bertemu bandit seperti kalian Jangan banyak bicara Ayo masuk sini Nah udah kita sakit ke dalam botol guys Waktu aku dikulung dalam kegelapan Aku pernah bergaul dengan sesamaku Dari giliran mereka Aku bisa tahu kalau mereka pernah mengendalikan manusia Jadi kalau si Arkin ini belum pernah mengendalikan manusia Ya guys soalnya wujudnya beda tuh Mereka mengisap perasaan manusia-manusia itu Lalu karena terpengalus sepat manusia Mereka berubah menjadi licik, seraka, dan kejam Oh seperti itu Mereka tertarik dengan keinginan manusia Tapi malah jadi lebih kacau dari manusia Aku tidak mau jadi seperti mereka Akhir kecil kamu masih ingat kata teman yang kamu ucapkan tadi tidak Manusia bukan cuma punya perasaan negatif Manusia itu sangat rumit Kadang-kadang aku juga bisa merasa kecewa dan bosan Juga bisa ingin menghancurkan barang-barang yang jelek Sebagai pelampiasan ya Setiap kali kembali ke Aster Express Selalu ngomong dengan Himeko dan Tuan yang Bercanda dengan Dangheng atau mengajak si Repil melihat bintang-bintang di langit Aku selalu merasa Merasa gimana mak Sangat senang Tidak Merasa tenang sekali Seperti sebuah bintang yang pulang ke langit Tenang dan damai Aku tidak bisa menjelaskan pesan itu Kenapa mangsa punya kemampuan untuk berpikir Lalu punya banyak kekhawatiran dan penderitaan Tapi kami juga bisa nikmati ketenangan seperti itu Aku rasa itu mungkin berkat dari alam semesta untuk kami Wih dalem juga kata-kata si Mark ini guys Aku tidak mengerti Tapi aku bisa merasakan apa yang Mark sekarang merasakan Namanya juga teman Memang kadang bisa saling mengerti tanpa sebanyak bicara Sepertinya kita memang takdirkan untuk jadi teman Jadi bila tolong foto kami dulu untuk kenangan-kenangan perjalanan ini ya Oke Kita foto dulu Bagus ya Disini dah Nah Kan ada naga disana Simpan dulu Teknik fotomu makin hebat ya Kamu memang pantas jadi fotografer resmiku Jadi gue harus foto eksklusif sama si Mark nih guys Terima kayaknya pengen banget dipoto sama gue nih Eh sudah terlalu lama aku disini Terima kasih ya Mark Aku sudah harus kembali ke sangkarku lagi Kelibu sebahaya buat manusia kan Jadi lebih baik aku tidur dalam kegelapan lagi saja Kamu beneran berpikir begitu Arkary Sebenarnya Aku mau pergi ke luar angkasa Aku tidak tahu masa depan nanti bakal seperti apa Tapi aku juga ingin masakan ketenangan yang Mark bilang tadi Bagaimana menurut Murzirepir Maaf aku harus mengikuti peraturan Aku mau membalikannya ke luar angkasa Aku masih belum memutuskan Bagaimana menurutmu Guys ini pilih yang mana guys Kalau gue mas ya Kalau menurut gue pribadi nih Si Arkary ini beda sama Heliobus yang lain Mirip sama si Tel lah Cuman si Arkary ini Dia belum pernah menggalikan manusia guys Wujudnya aja masih kayak bola api kayak begini ya Beda sama Heliobus yang tadi tuh Jadi kita kasih kesempatan aja kali ya Aku mau mengembalikannya ke luar angkasa dah Aku juga mau membiarkan dia bertualang Dia kan rekan perjalananku di perintisan juga Tapi Kamu mungkin juga harus menjelaskan Ketengangku misalnya Kalau dia tidak pernah berbuat jahat Aku kembali ke asas ekspres dulu Nanti kabari aku Kalau kamu sudah membuat keputusan Oh jadi belum nih Belum bisa buat keputusan nih Kita kembali ke atas ekspres nih Kirain mau melapor nih Kamu mau mengapakan dia Aku percaya penuhnya padamu Pilihanmu adalah pilihanku juga Oke Si Arkary percaya sama kita guys Patuhi aturan Shianzo Atau kembalikan dia ke alam semesta guys Kalau gue pribadi sih Aku akan pilih yang atas guys Soalnya Si Arkary ini Belum pernah mengendalikan manusia Dan kemungkinan dia tidak akan jadi jahat guys Soalnya dia juga tadi melindungi kita tuh Jangan kok Ini Jangan kok apapakan teman-temanku nih Jadi sebenarnya kita walaupun gelut gitu pake karter kuat Tapi si Arkary itu ikutan gelut juga guys Dan jangan lupa juga nih Si Jingwan Meskipun si Blade ada pelanggaran Tapi dia dibiarkan bebas loh guys Itu Jendral Shianzo Lupo loh Jadi mungkin kita kasih kesempatan aja kali ya Lagipun si Arkary ini berbeda sama Heliobos lain Dan dia juga Belum pernah mengendalikan manusia Dan dia juga paham tuh Kenapa Heliobos-Heliobos lain tuh bisa jadi jahat Itu karena mereka tuh menyerap energi-energi negatif yang ada dalam diri manusia guys Makanya mereka tuh Tertarik tapi malah jadi Lebih ini Lebih buruk dari sifat negatif manusianya itu Makanya ada yang jahat kayak si Sirus tuh Yaudah kita kembalikan dia ke dalam semesta ya Oke kalau begitu ayo kita beraksi nih Aku mengerti Aku berasal dari luar angkasa dan aku akan kembali ke luar angkasa Aku sangat puas dalam perjalanan ini Terima kasih Mas Seppan Terima kasih si Repir Daripada kita masukin lagi ke botol itu yang gelap tuh Kan si Arkary juga bilang tuh Di botol itu dia tuh gelap katanya Dan aku lebih baik tertidur lagi disana deh Kalau membahayakan manusia Jadi aja masih memikirin yang lain loh guys Makanya gue pengen kasih kesempatan aja ke si Arkary ini ya Sebenernya dia beda dari yang lain guys Eh mungil sudah waktunya untuk pergi Mak Seppan memastikan mereka semua sangkar burung Tapi akhirnya tidak langsung pergi begitu saja Ayo kita berpemintaan dengan cara manusia Selamat tinggal Mak Seppan Di Repir Semoga kalian bisa menikmati ketenangan itu Bentuk selamanya Eh dia menembus ding-ding sangkar dan jendela Lalu melayang menuju angkasa luar Yang jauh lebih luas Disana tidak ada tipu daya Juga tidak ada perselisihan Sebenernya kedua hal itu Tidak ada di waktu dan ruang Selama dia lahir sampai sekarang Selamat tinggal Sekala kehidupan dan konsep waktu sangatlah berbeda Meskipun pertemuan ini sangat singkat Tapi kamu mengerti kalau Kalian tidak akan pernah bertemu lagi Tidak pada pisah ya Luar rakyat itu luas ya Tidak ada pesan dari Wowo nih Waduh gimana jelasin ke Wowonya nih Terima maaf mengganggu apa semuanya lancar Heliobus itu sudah pergi Dia tidak akan kembali lagi Oh iya bagus deh Aku berhasil menangkap Heliobus yang lain Yang ini berbahaya nih Aku akan segera membawanya ya Refin memang hebat Jangan kembali dengan tangan kosong ya Aku akan menunggumu di sekitar menara penjinak iblis Terima kasih Iya sama-sama Mark Aku pergi dulu ya Kepun pertemunya sangat singkat Tapi aku selalu merasa kalau aku Dan akhirnya lumayan berjodoh Mungkin suatu hari nanti aku bisa bertemu dengannya lagi Mereka akan diam disini sebentar Kamu urus urusanmu dulu aja Oke aku pergi dulu ya Waw ada di samping kita loh guys Oke kita langsung telepon aja ya Ada di atas sana Kita lari dulu jogging bentar dulu Musi rantu dan manangkap roh Dengan bantuan Spirator Tenlock Commission Oke Jangan saja padaku Upload lagi Pedita terkini Kita suam yang berada di balik peristiwa mistis Hitospedia Kasutur pecah Cerita organisme kuantum misterius Gossip out Filter baru bikin geger Ini aja kali ya Sebenernya saat aku foto-foto sendiri Di hasil fotonya juga pernah ada bayangan roh Aku tidak berani bilang ke orang lain Dan setelah aku hapus diam-diam Aku jadi was-was Kalau semua bayangan roh itu Di foto itu lucu dan tidak berbahaya Kan bagus Terima kasih Sampai jumpa Pengalamannya hoho ya Sampai di ujung dunia Atau dapat terkepan juga tuh guys Tadi gini masih ada yang takut suam Lah suam itu yang disimulate universe kan Oke Tingkatkan jumlah subscriber Hingga mencapai 1 juta Satu juta Satu juta Benar caranya guys Bentar-bentar Masih ada ternyata tuh Satu lagi nih Oke Kita kesini lagi Harusnya sedikit lagi sih Tuh kan sedikit lagi nih Oh iya harus ini Naikkan Coba naikkan Oh dapet semua nih Mantap Semuanya kita ambil dulu Nah ini apa ya Oh wallpaper Buat di hp itu Ada hadiahnya kita ambil juga Ini masih banyak nih guys Belum gue selesain Terus untuk ningkatinnya Sampai 1 juta harus ini nih Ya harus glut dulu Ternyata belum nge-trigger story baru nih Itu kayaknya story terakhir deh guys Tapi gue yakin tuh storynya masih ada di satu lagi nih Harusnya sih ya Soalnya ada 5 tower Atau jangan-jangan yang tower ini cuma pajangan doang guys Yalah Kita regota Coba dulu kali ya Coba sekali dulu kali ya Oh iya Kita coba sekali dulu kali Udah ntar aja deh guys Gue mau coba Tapi ternyata rekaman ini sudah 1 jam 31 menit Udah 1 jam lebih ya Jadi videonya kita akan cukupkan dulu Sampai disini Oke guys Itulah story event keempat Dari event ini ya Cerita mistis Voxiani Kita udah selesaikan eventnya Si Wowo sudah kembali Dan si Tel pun sudah kembali ya guys ya Dan ada 2 itu juga nih 2 Heliobus yang Udah kita temuin juga Yang satu udah kita lepaskan Dan satu lagi Ada juga yang kembali ya guys Yang itu Yang waktu sama si suami istri itu loh Yang Ya yang acting itu Sama Kita dapet juga Beberapa Heliobus yang berbahaya Untuk disiniin lagi dah Yang berbahaya bagi mereka katanya tuh Oke guys Untuk video kali ini Kita coba dulu Sampai disini Jika ada story baru lagi Mungkin gue bakal update lagi Tapi kalau tidak ada Mungkin ya Cukup sampai sini aja kali ya Dan ya Kita ketemu lagi di next video Thanks for watching Saya Zirepil Saya Nenot Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya